Intro Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang di webinar series DJI Fest 2021 bareng XL Prioritas, seorang financial planner, number one educator finance Indonesia yang sejak 2009 sudah fokus untuk meningkatkan literasi keuangan di Malaysia Siapa lagi kalau bukan Mbak Frita Gozi? Halo Mbak Frita Hai Tara Seperti yang kita tahu nih, kalau generasi kita kan, generasi Y, Z itu tuh pada mulai-mulai investasi Tapi mungkin Tara pengen nanya nih, pentingnya investasi lagi masa depan generasi muda apa? Kita bicara tentang investasi nih ya, buat semua teman-teman kelaritan yang hadirin disini Kan kita kan selalu pasti ngomonginnya adalah gimana caranya meningkatkan kekayaan kita Nah orang tuh banyak yang berpikir investasi tuh hanya sebatas itu Pokoknya kita punya uang berapa, terus nanti jadi berapa, itu investasi Padahal investasi tuh much more than that, apalagi untuk generasi muda Yang pertama, yang pentingnya kenapa masih berinvestasi sedari muda itu karena kita mencari pengalaman Karena semakin panjang durasi kita berinvestasi, pengalaman investasi kita juga makin banyak Nah biasanya kita akan lebih jago tuh dalam mengelola investasi yang kita punya Terus yang kedua, kita tuh akan punya peluang untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar Kenapa? Karena kalau berinvestasi itu hukumnya adalah compounding interest return Jadi semakin panjang durasi investasi kita, maka hasil yang kemarin juga bisa ikut bertambah dengan investasi yang baru Jadi lama-kelamaan jadi semakin besar lagi Dan yang terakhir, dengan kita berinvestasi itu sebenarnya kita belajar untuk mengatur diri kita Percaya gak sih? Karena orang yang jago investasi ya Tara, itu biasanya adalah orang-orang tuh yang punya self-control yang baik banget gitu loh Dia tuh bener-bener bisa mengatur kayak kalau penghasilan gue segini, maka berikutnya itu aku mesti bagi-bagi buat apa-apa aja Terus kalau aku bagi segini untuk self-reward, berarti sisanya untuk ini berapa dan sebagainya Nah orang-orang yang memang udah terbiasa berinvestasi sedari muda, biasanya dia itu mampu mengendalikan dirinya lebih baik daripada anak muda yang gak pernah investasi Small but start now Jadi yaudah kamu punya uangnya berapa? Katakanlah kamu punya uangnya 10 ribu, yaudah gak apa-apa Zaman sekarang di era digital, uang 10 ribu juga udah laku Tara untuk bisa berinvestasi Terus kita punya uangnya bisa 100 ribu, oh lebih bagus lagi Nah yang paling penting adalah konsisten Karena kalau berinvestasi itu di saat kita bingung, maka yang kita bisa waktukan adalah konsisten aja Tiap bulan kita invest, kita invest Selamat menikmati